subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana innaka anta al-alimul hakim rabbi syurah li sadri wa yasri amri wa hlul uqadatan min lisani yifqahu qawdi yang sama-sama kita hormati guru kita semua al-mukarram kiai haji muhammad a'ir para asatis hadirin hadirat bapak ibu muslimin musliman insyaallah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang membuat kiai meneteskan air mata bercampur antara haru antara sayang antara berbagai macam perasaan maka tangan bisa ditahan hati dan pikiran bisa ditahan tapi air mata tidak bisa ditahan makanya ketika ada sekelompok perempuan menangis Sayyidina Umar bin Khattab melarang jangan kamu menangis kata Umar kata Nabi biarkan mereka menangis karena air mata tidak bisa ditahan yang tidak boleh itu adalah meratam mengeluarkan kata-kata murka mengutuk nasib ketika Nabi SAW kehilangan anaknya namanya Ibrahim dilahirkan seorang perempuan dari Mesir namanya Maria Al-Kiptia menangis Nabi Muhammad SAW lalu sahabat bertanya amatarda ya Rasulullah apakah engkau tidak rida menerima ketetapan takdir Allah kata Nabi aku rida kalau rida kenapa engkau menangis kata Nabi ini air mata tetesan kasih sayang ada orang mengungkapkan kasih sayangnya dengan hadiah tapi ada orang mengungkapkan kasih sayangnya dengan tetesan air mata subuh ini saya dapat dua-duanya tetesan air mata dapat hadiah pun dapat mana hadiahnya ini sorbat yang sedang dipakai apa yang membuat saya dengan Kiai saya nanti bertemu di bawah naungan ketika tidak ada atap tidak ada tenda tujuh orang dapat naungan pada hari itu tak ada tempat bernaung tidak ada atap tidak ada tenda kecuali yang diberikan Allah bernaungan yang mendapatkan naungan itu adalah rojulani dua orang tahabba filah berkasih sayang karena Allah berjumpa karena Allah berpisah pun karena Allah saya berharap saya dan Kiai termasuk orang yang mendapatkan itu di hadapan semuanya hidup ini mesti karena orang-orang yang berkata Rabku Allah ayat itu tidak mengatakan ilahi Allah ilahi yang aku sembah Allah tapi dia katakan inna allazina qadu Rab tiga makna Rab Rab dia yang mencipta aku Rab dia yang mengatur hidupku Rab dia yang memberi aku rezeki makanya di awal Al-Fatihah dalam sholat kita baca Alhamdulillahi Rab orang yang diganggu jin setan tukang santen dukun kul a'uzu birab bil kul a'uzu birab bil falam maka ketika hidup terasa sempit katakanlah ya Rab ya Rab ketika saudara kita meninggal dunia sampai ajalnya dicabut Allah ruhnya kembali kepada Allah maka kita berkata ya Rab ilah dapat sealaikan dunia kalau dunia terasa sempit katakan ya Rab datang seorang yang sedang galau gundah gulana dengan hidup mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri aku risau dengan hidup ini wa Imam Al-Hasan Al-Basri apa kata beliau umur sudah ditetapkan Allah bukankah umurmu sudah ditetapkan Allah betul kenapa engkau risau rezeki sudah ditetapkan Allah bukankah rezeki sudah ditetapkan Allah betul kenapa engkau risau tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini di luar dari kuasa dan gerenda Allah bukankah semua yang terjadi ranting yang patah daun yang jatuh bumi yang kering dan basah sudah ditetapkan Allah lalu kenapa engkau risau jadi kalau terasa risau balikkan dengan ucapan Rabbun Allah kalau perut lapar Rabbun Allah tapi kita bukan kelompok Jabriyah Jabriyah berserah kepada takdir tak ada usaha ini ahlul binnah sedangkan kita adalah ahlul surnah wal jamaah ada usaha dan ikhtiar Rabbun Allah tapi ada usaha ini jangan nanti kajian ini dipahami secara tekstual keluar dari sini dari masjid Rabbun Allah kota ustaz somat tapi helm hilang dikunci digembok diikat kami dulu di pondok sendal aja digembok keluar dari masjid kuncinya hilang sendalnya aja Rabb Allah menyuruh kita berusaha dan beristia oh kami sudah ngaji dengan usaha Abdul Sawad kita mesti berani berkata Rabbun Allah maka takut dan cemas kita akan hilang ketika mereka berdua berada di dalam gua ketika dia Nabi Muhammad berdua di dalam gua bersama sahabatnya idh yaqululi sahibihi dia berkata kepada sahabatnya la tahzan inna allaha ma'ana itu ucapan Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq di dalam Jabal Sur Jabal Nur tempat menerima wahyu ikram Jabal Sur tempat berlindung ketika hijrah Jabal Nur tempat menerima wahyu ikram Jabal Sur tempat bernaum ketika hijrah soalnya jamah Umrah ini banyak pulang cerita ke tetangga kemarin di Jabal Sur padahal dia naik ke Jabal Nur yang cerita lupa lupa yang dengar enggak tahu ketika dia berdua di Jabal Sur datang orang kafir musrik Abu Ja'al Abu Lahab ingin menyerang membunuh seluruh Makkah menjadi musuh maka ketika itu datang cemasnya datang ngerinya datang galaunya datang gundahnya apa kata Nabi menenangkan dia la tahzan inna Allah ma'an jadi itu mesti dikuatkan akhirnya terinspirasilah seorang yang dicebloskan ke dalam penjara di dalam penjara itu dia sedang galau titelnya doktor ceramahnya viral internasional orangnya terkenal tapi ternyata masuk juga ke dalam kerangking besi maka dalam masa-masa sulit itu dia menenangkan hatinya apa kata dia la tahzan wahai hatiku wahai diriku jangan kau sedih jangan kau galau jangan kau gundah gulana inna Allah Allah bersama kita perenungan-perenungan dia di dalam penjara itu dituliskannya menjadi satu buku keluarlah buku berjudul la tahzan diterjemahkan don't be sad dokter aid al-qarmin yang bisa menenangkan kita hanya kebersamaan dengan Allah sekarang banyak anak muda galau la tahzan narkoba mana anak muda cintanya ditolak sedih pulang la tahzan dukun mana semua ini hanya ilusi mimpi apakah kita semua sudah terbangun dari tidur lelak tidak yang tidak menjawab karena dia tahu ini jubakan kita sudah berkata tadi Alhamdulillah illazi ahyana fa'adama amatana wa'ilaih nusur dengan pedenya kita berkata bahwa saya sudah bangun tidur kata Sayyidina Ali karramallahu wajah belum anasuniyam manusia itu semuanya tidur kita ini sekarang sedang tidur lelak anasuniyam manusia itu tidur falamma matu ketika mereka mati intabahu disitulah dia baru terbangun dari tidurnya jadi kalau ada jangan maaf tidur dengan pengajian memang dia sedang tertidur kita baru terjaga dari tidur panjang ini nanti ketika kita terbangun saat malekal mau mencabut nyawa kita barulah kita tersadar bahwa semua ini hanya mimpi Abdul Somad sekarang sedang mimpi jadi ustaz terkenal nanti ketika mati baru tersadar sesungguhnya yang kau bawa mati hanyalah dua rakaatmu di tengah malam yang sunyi yang menemanimu di liang kubur yang lahan hanyalah amal-amalmu ada pun viewer follower dan subscriber hanya mimpi belakang anak-anak muda sekarang sedang mimpi jadi anak muda orang mimpi biasanya ngawur maka keluarlah kata-kata ngawur dari mulutnya kan kan aku nanti kau seribu tahun lama jangan percaya perempuan mereka sedang ber orang mimpi ngomongnya ngelantur kalau ada mimpi yang serius ini orang luar biasa sampai mimpinya pun serius nanti ketika kita mati menghadap Allah barulah kenyataan fakta yang selama ini dikatakan orang ilusi ternyata dia nyata hari ini orang menantang mana malaikat itu mana malaikat kita tidak bisa buktikan secara nyata kepada dia sekuat argumentasi kita ketika dia meminta mana air minum itu ini dia tapi kalau dia minta mana malaikat kita tidak perlu marah kita tidak perlu melawan diam saja sabar nanti malaikat maut akan datang pada masa dia datang tanpa diundang dan tidak berdialog seperti dialog dengan Nabi Ibrahim AS beda dengan Nabi Ibrahim gelarnya falilullah kekasih yang dekat dengan Allah Assalamualaikum Wa'alaikumussalam man antar kata Nabi Ibrahim Malakul Maun who are you siapa engkau malaikat Maun malaikat maun datang ke rumah Nabi Ibrahim AS maza turidu what do you want kumaha tak ma kamu mau apa malaikat maun aku bidu ruha aku mau mencabut nyawa apa kata Nabi Ibrahim hal yak bidu khalilun khalilah apakah ada seorang kekasih yang tega menyakiti kekasih apakah ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasih kata Ibrahim A.N.S.A. apa kata malaikat maun adakah kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasih jangan kalian jadikan update status sesungguhnya kehidupan yang indah hanyalah kehidupan bersama dengan Allah walaupun seluruh makkah membencimu walaupun harta bendamu tinggal walaupun rumahmu dimasuki orang walaupun nyawamu hampir melayang tapi kalau kau bersama dengan Allah maka semuanya menjadi indah hidup di bawah naungan kalam Allah itu ni'man tapi yang tahu hanya yang pernah merasakannya yang tahu itu hanya orang yang pernah merasakannya bercerita tentang rasa maka kata terlalu miskin untuk mengungkapkan tentang rasa rasaku bukan rasamu untuk menceritakan rasa kopi susah untuk menceritakan susah untuk meyakinkan bahwa bunga itu harum karena lalat menganggap tong sampah lebih wangi daripada bunga bagaimana kita mau merasakan nikmatnya sholat suhu berjamaah itu indah orang dibangun jam 8 pagi diundanglah saya oleh gubernur jauh barat yang dulu Kang Aher dia siapkan kopi ustaz somad ini kopi terbaik sudah ikut musabak kopi internasional bibitnya dipilih tanahnya dipilih buahnya dipilih lalu kemudian masuk dalam pabrik pilihan dan ini tetesan demi tetesannya diperiksa disuguhkan untuk ustaz abdul somad coba ustaz cicipi dulu masalah yang lain ustaz guru tapi dalam masalah ini saya ajarkan ustaz bagaimana cara mencicipinya letakkan bibir gelas ke bibir ustaz jangan langsung diseruput tapi pelan pelan jangan langsung ditelan ustaz tahan dikulur sebentar ayah ustaz silahkan telan saya pun telan gimana rasanya ustaz pahit kan untuk merasakan nikmatnya kopi yang katanya juara musabak itu pun somad belum bisa merasakannya apalagi merasakan kebersamaan dengan Allah jadi apa perlu proses latihan subuh dilatih tahiyatan masjid dulu solat subuh tiga kali tergores dalam hati tiga kali tercetus di pikiran tiga kali terucak di mulut PD pun datang di uji kalau sudah di ucapkan di uji dalam masjid besar Allah itu keluar masjid hilang sedang hilang berarti kebersamaan dengan Allahnya masih temporer limited masih dalam masjid masih kondisional masih terbatas ruang dan waktu Allah ingin engkau merasakan itu tanpa batas tapi kan yang enak cuman ngomongnya waktu ceramah waktu ketika ujian itu datang ke dalam kehidupanmu kadang Allah itu hilang-hilang timbun kadang Allah itu kadang lenyap, kadang datang yang usah ceritakan ini siapa? ini pengalaman pribadi maka perlu ada orang lain yang membisikkan ketelinga kita ada Allah siapa dia? Muhammad itulah mengapa kita selalu bersalahan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad gantikan nama dia dengan nama Allah asyadu an la ilaha illallah wa asyadu an la muhabbadan Rasulullah supaya apa? selalu mendapatkan bimbingan Rasulullah selalu mendapatkan syafaat pertolongan di saat tak ada yang bisa menguatkan hati kita dokter, psikolog, psikiater menyarankan kita dengan segala usahanya beliau kuliah di fakultas kedokteran fakultas psikologi dengan ilmu-ilmu mereka memberikan kita kekuatan bapak mesti kuat ibu mesti tegar menghadapi ini semua ini adalah ujian hidup silakan makan ini tiga kali setelah makan ini sebelum makan ini sedang makan ini sebelum tidur ini setelah tidur membaca resep itu bertambah berat beban hidup akhirnya setelah obat dimakan bawaannya tidur saja ketika tidur datang masalahnya hilang ketika mata terbuka masalahnya datang lagi makan lagi tidur lagi makan lagi apa guna hidup kalau cuma tidur bagus mati angkat tangan katakan Allah innal ladhina qadu rabbuna Allahu Akbar besar ujian hidup ini Allah mahasab Allahu Akbar kabira selama ini kau dipuji orang sekarang tidak dipuji lagi selama ini kau dimuliakan orang sekarang sekarang tidak dipuliakan lagi dulu masih ada mobil dinas sekarang sudah ditarik dulu masih ada supir sekarang nyetir sendiri dulu kemana-mana disambut dengan baleho umbul-umbul gambar besar sekarang tidak diperluh sekarang tidak diperdulikan orang kembalikan kepada Allah walhamdulillah 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 kathir pujian ini bukan punya Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathir selama ini kau dipuji orang sekarang kau dihinakan orang haters buzzer dan saudara-saudara maka sesungguhnya yang suci dan terpuji hanya Allah wa subhanallah bukrataw wa hausidah hadapkan wajahmu kepada Allah wajah tu wajh iya aku hadapkan wajahku ini anak-anak yang baru belajar bahasa Arab memplesetkan doa iftidah wajah tu wajih iya ku hadapkan wajahku ke wajah iya iya di situ dianggap iya perempuan wajah tu wajih iya aku hadapkan wajahku bukan ke wajah iya wajah tu aku hadapkan wajahku kenapa wajah kenapa tidak dikatakan badan karena kalau sudah wajahnya menghadap maka badan dan hatinya insyaallah ikut menghadap ini jamaah ini kan wajahnya ja'a wajihu awmin wajah wajah kaum itu sudah datang artinya kepala sukunya kalau sudah kepala sukunya datang maka insyaallah rakyatnya ikut semua orang kalau paspoto itu yang diambil apa wajahnya pernah gak ngeliat paspor yang diambil dadanya mentang-mentang dia ikut bodyguard eh bodyguard bila-bila bina raga lalu dia ambil pak kita mau ambil karti ambil wajahnya ya jangan saya mau menunjukkan otot saya wajah karena wajah mewakili yang lain hadapkan wajahku kepada Allah yang lain ikut wajah tu wajih iya ku hadapkan wajahku bukan kepada orang kaya ku hadapkan wajahku bukan kepada pejabat tapi kepada siapa lillazhi fatarassamawati wal-or orang yang tahu ilmu astronomi maka sadarlah dia bahwa dia tidak ada apa-apa merkurius neptunus mars bluto bumi matahari bintang-bintang dia hanya butiran debu yang tak ada maknanya dihadapan Allah kalau matahari itu sebesar bola basket ini matahari sebesar bola basket maka bumi yang kita diami ini sebesar kacang hijau kacang hijau bumi basket matahari lalu kau sebesar apa sebesar upil besar sekali upilnya tidak ada apa-apanya apa yang kau sompongkan maka apa yang kau alami itu kecil dihadapan Allah Allah cukup berkata dua huruf paling sedikit selesai siapa nama orang yang cukup dua huruf nama saya sependek-pendek manggil saya tiga huruf kuas bagi hormat yang tidak hormat mat terus di tiga huruf juga tapi Allah Allah menyelesaikan masalahmu lebih kecil lebih sedikit daripada huruf namamu kun selesai aku ngomong aja kalau memang Allah itu ada kalau memang dia mudah menghilangkan masalah saya kenapa sampai sekarang masalah saya tidak selesai karena Allah ingin engkau rida untuk apa Allah menciptakan kita di dunia oh kita diciptakan Allah supaya bertasbih untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah kami bertasbih memuji dan mengagumkan malaikat diciptakan Allah sejak diciptakan sampai hari ini bersujud bertasbih tidak pernah bangkit ada ada malaikat diciptakan Allah sejak diciptakan sampai hari ini ruku bertasbih tidak pernah bangkit kapan Nabi melihat itu dalam peristiwa Isra dan kita cuman dengar Nabi lihat mana yang lebih kuat dengar apa lihat lihat kamu kenal dengan usaha kenal dimana kamu dengar saya dengar di radio dimana bayangan kamu dari suaranya kelihatannya orangnya besar kenal dengar sama kenal sudah pernah lihat pernah apa bedanya dengan suara dan di TV kelihatannya lebih mudah itu fakta bukan fikir ternyata melihat lebih meyakinkan daripada dengar apa beda kita dengan Nabi Muhammad kita cuman dengar Nabi Muhammad melihat supaya kami memperlihatkannya sekarang ada orang yang nantang kalau Nabi Muhammad bisa melihatnya kenapa saya tidak bisa melihatnya karena kalau kau melihatnya kau langsung mati guys beda sama Nabi Muhammad SAW dia diberikan kekuatan yang tidak diberikan kepada yang lain diantara semua manusia ada yang dipilih jadi Nabi diantara yang Nabi ada yang dipilih jadi Rasul diantara yang Rasul ada yang dipilih Ulul Asmi diantara Ulul Asmi itu dipilih dia imamnya para Nabi hanya 30 laki-laki yang gagah perkasa ketika Nabi Musa terusir dari Istana Fir'aun dia keluar dia lihat ada orang nantri panjang ada sumur ternyata sumur itu tertimpa batu besar tertutup sehingga orang nantri 30 orang bagi Israel yang kuat-kuat mendorong batu itu tak ada yang bisa Nabi Musa datang dia dorong sedikit terbuka dia lihat ada perempuan yang nantri di ujung dia panggil let this first dua perempuan anak su'aib menunjukkan tenaga Nabi Musa yang kuat tapi begitu dia melihat tajalli Allah di atas kukit apa yang terjadi fingsan Nabi Musa setelah dia sadar dari pingsannya ketika dia terbangun dari pingsannya dia berkata tumpu topat aku gak mau lagi minta ya Allah ini letoil lemah lesu lulai mana Allah tunjukkan puasanya begitu selesai ngomong langsung kepleset masuk pari mana Tuhan itu begitu selesai langsung ditangkap polisi kesopongan keangkuhan jadi sesungguhnya Allah ciptakan kita ini untuk apa supaya kita rida menerima ketetapan ketetapan Allah itu puncak daripada iman adalah rida orang sekarang menyebutnya ikhlas yaudahlah kita ikhlaskan aja bukan ikhlas sholat karena Allah ikhlas bangun masjid karena Allah ikhlas nolong wakil miskin karena Allah ikhlas tapi berlapang dada menerima ketetapan Allah namanya rida bapak ibu marilah kita rida menerima takdir Allah amin ada satu ibu-ibu yang maja ibu gak minta amin saya sudah dapat rida siapa suami saya namanya Pak Rida makanya subuh kita berkata raditu billahi rab tidak dikatakan raditu billahi ilaha aku rida Allah sebagai sembahanku tidak raditu billahi rab aku rida dia yang menciptakan aku aku rida dia yang memberi aku rezeki dan aku rida dia yang mengatur segala kehidupanku maka ikutilah aturan Allah jangan ikuti aturan yang lain kalau Allah katakan ini harap kenapa kamu masih lakukan yang harap ini ya masih ada khilafiyah di aturan ini namanya mazhab ngelesiyah puncaknya nanti di atas itu ada lagi namanya mazhab ngawuriyah sedangkan kita disuruh rida menerima ketetapan Allah maka yang keluar dari mulut kita adalah innalazhin akalu rabbun Allah itu pangkal pertama awal perjalanan hidup ini mesti diawali dengan rabbun Allah makanya anak yang baru lahir dibisikkan ketelinganya Allah yang belum menikah latihan azah dari sekarang jangan sampai salah ini anak lahir jam 5 dia azah kenasan subuh sampai mertuanya heran ini kok pakai asolat subuh lahirnya pak awal hidupmu Allah akhir hidupmu pun juga jangan khawatir karena ada orang lain yang membisikkan laktinu maut takuh talkinkan orang yang mati sakratul maut ketelinganya sebelah kanan di ruang aisyu la ilaha first start awal hidup jangan khawatir ada orang yang membisikkan akhir hidup jangan khawatir ada yang membisikkan yang dicemaskan ini ketika berada di tengah lautan kakinya tidak menginjak bumi tangannya tidak berpegang ke langit terombang ambing dipukul ombak dihempas kelombang karangnya tajam anginnya puting beliur maka mustikuan berkata inna alladhina qadul rabbun allah Allah subhanallah alhabillah Allahu akbar la ilaha idallah Allah la hawla wala quwata illa itulah makna zikir itu bukan ketika senang zikir ketika kenyang zikir ketika tenang zikir ketika error maki-maki yang keluar dari mulutnya kebun binatang inna alladhina qadul rabbun allah setelah itu barulah masuk summa istiqamah istiqamah 119 kali hari sabtu istiqamah buat pengajian luar biasa ini pertemuan yang ke 119 untung 119 kalau 4911 emergensi ustaz abdul soma di masjid al-madin diantara nama Allah al-qawiyyuh al-madin al-madin Allah yang maha kuat masjid al-madin masjid ini milik Allah yang maha kuat maka siapapun yang berlumah di luar sana kalau kau mau kuat masuk ke dalam selama ini yang kuat kata dia badak masjid cibadak wah gak ada yang lebih kuat daripada badak itulah dia yang menciptakan badak kalau kau merasa lemah dalam hidup ini daganganmu hancur kacau balau hidupmu compang camping tak beraturan bak kaca jatuh ke batu masuklah ke dalam masjid al-matin sucikan badanmu sucikan pakaianmu kau angkat tanganmu Allah aku akbar kau panggil dia aku hambamu yang lemah ya kawih ya matir ya jabat ya aziz walillah asmahul husna Allah punya nama yang baik-baik fad'uhu biha panggil dia seru dia maka dia akan menjawab temanmu aja kau miskol dua kali nyambut kawan saya saya miskol berkali-kali enggak balas pak ustaz paketnya habis kau kirimlah pulsa saudara kain dimuliakan Allah s.w.t sumastakam istiqamah 119 berjalan 120 lanjut 121 teruskan 122 jangan takut sampai kapan sampai ruh keluar dari jasa 119 ramai ini takmuat masjid yang berdiri di sana sabar kalian masuk surga dalam keadaan duduk insyaAllah yang duduk ini ya duduk lagi di surga enggak adil Allah tupa ustaz masa kami di surga duduk waktu di dunia berdiri mereka yang udah duduk duduk lagi orang beriman itu tidak pernah ada hasad dalam hatinya orang beriman itu sudah dicabut makanya diantara doa kita jangan jadikan dalam hati kami ada hasad ada busuk hati tak senang orang lain orang lain dapat nikmat tetangga yang punya mobil baru demam punya rumah baru stress punya istri baru mati summa istiqamah saat senang solat saat susah solat saat lapang baca koran saat sempit baca koran ini kadang orang tidak adil kepada Allah ketika sedang susah ke masjid tujuh kali subuh zuhur asar maghrib insya' tahajud witir enggak pulang-pulang di masjid terus rupanya tukang kredit nunggu di rumah begitu rezeki lancar agak senang dikit aja udah gak ke masjid assalamualaikum warahmatullahi siapa kemarin mana biasa rezeki sedang lancar nanti dicabut Allah la ilm syakartuh la ilm syakartuh jangan sampai dicabut Allah baru salah begitu Allah subhanahu wa ta'ala mempermainkan perasaan manusia sedang nabi-nabi aja ada masa susahnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak muda ganteng bisnismen berdagang li ila fi kurais berjalanan orang-orang kurais bisnismen i ila fi mrihlat as-syidah was-sayid sita musim dingin ke yaman soib musim panas ke negeri syam yaman saudi alabia syam 4 negara yaman saudi alabia surya lebanon palestina jordania nabi Muhammad bisnismen 6 negara kok sangka dia jual tiwul yang jual tiwul yang tersebut takutnya nanti dilaporkan ke mabes polri oleh asosiasi penjual tiwul tersinggung nabi itu bisnismen apakah ada orang mekah itu yang benci kepada dia tidak ada orang musrik jahiliyah memanggil dia al-abin al-abin itu bukan gelar diberikan Allah dalam Al-Quran al-abin itu bukan gelar dari Allah ketika dia sudah jadi nabi orang musrik jahiliyah pemabok peminum amar pesina sadar bahwa dia al-abin jadi kalau ada hari ini orang gejek nabi Muhammad kau lebih parah daripada musrik jahiliyah orang jahiliyah memanggil dia al-abin orang paling jujur dan amanah menikah dengan khadijah kaya punya anak punya keluarga hidupnya tenang kapan dia baru dibenci ketika dia turun dari Jabal Nur ragu nih surah ketika dia turun dari Jabal Nur dan berkata wahai penduduk makah seandainya aku katakan bahwa tadi malam aku sudah didatangi oleh malaikat Jibril dan dia menurunkan wahyu kepada aku dan aku sudah diangkat menjadi rasul diantara nabi-nabinya apakah kalian percaya mengahutlah mereka apakah untuk ini kau kumpulkan kami tabban laga yang muhammad celaka engkau muhammad turun ayat tabbad syada abila habih wata saya sangka karena suara saya terlalu keras hidup alarm mobil tabbad syada abila habih wata waruh 13 tahun hidupnya susah merana konjang ganji diembargo oleh mereka dagangannya dikacau dihanca dikatakan sahir tukang sehir majnun orang gila katab tukang bohong asal tirul awwalin tukang dongek 3 tahun diembargo tidak boleh dagang tidak boleh ada hubungan diplomatik tidak boleh ada silaturahim gonjang ganji kekacauan datang ketika kita menyuarakan dakwah la ilaha ilaha jadi kalau ada diantara kita sekolah kuliah kerja nikah punya rumah punya anak hidupnya tenang tak ada yang benci tak ada yang marah kau perlu curiga jangan-jangan kau kucing hidupnya tak punya misi tetangga gak sholat dia tetangga pacaran dia pantasan orang senang ini privasi saya jangan intervensi kehidupan saya bukan orang islam orang islam itu dikatakan Allah kutub khayra umat kamu umat yang paling baik kamu umat paling baik bukan karena kamu tidak reseh bukan karena kamu tidak mengganggu orang kamu umat yang paling baik syaratnya ini umat islam mesti disadarkan begini kalau tidak nanti dia tonton di tv jangan ganggu privasi orang dia tonton di senetron jangan ganggu urus saja surga neraka ku biarlah bentukku ditulis di baju kawas ini bawa solat juan yang di belakang baca karena dibaca di baju kawas dituliskan di quote di upload di instagram di share di facebook akhirnya yang tidak biasa menjadi biasa dipertontonkan setiap hari orang menjadi melihat itu sesuatu yang biasa maka maka ustaz mesti menyuarakan ini batil ini haram ini tidak benar hei somat jangan kau urus urus orang urus saja duniamu urus saja ceramamu jangan singgung orang saya tidak ingin menyinggung orang saya sedang menyampaikan pesan agama saya tapi kami tersinggung kenapa kau tonton berarti kau mau fans ini ajaran nislah tidak boleh diam melihat kemungkaran siapa diantara kamu yang melihat kemungkaran kalau kau punya tangan kau punya kekuasaan tanda tanganmu masih lagi robah dengan tanda tanganmu tutup ini pabrik kamar jangan ada jualan kamar jangan ada LGBT dengan tanda tangan jangan nanti setelah tanda tangan tidak laku baru datang ke masjid tangan sudah bergetar mana yang bisa kita perbaiki terlambat pak dulu kemana aja tidak sanggup dengan tangan tapi disangani Abdul Somar tak punya kekuasaan tapi dia masih punya lisan sampaikan Abdul Somar sampai masanya nanti kau tak lagi bisa bersuara diam barulah dengan hati jangan ikut kalau kau belum bisa menyuarakan kebenaran jangan bertepuk tangan menyemangati kebatilan ini udah gak menyuarakan kebenaran malah kalau ada orang buat dosa teruskan lanjutkan supporter kebatilan nausbillah api luar biasa ini suka disini banyak provokator namanya provas provokator amal soleh baru ini saya ketemu udah keliling-keliling ternyata amal soleh itu ada provokatornya anak-anak muda luar biasa sumas ketika kau disayangi orang sumas ketika kau dibenci orang kena dakwah sumas berapa banyak anak-anak muda dibenci orang tuanya sendiri karena jilbabnya panjang ustaz mama saya gak suka dengan saya karena jilbab panjang kata dia nanti kau gak laku mau kawin sama siapa jilbabku pendek kan kau pasti pacara tapi dosa dosanya biar mama yang nanggung bukan kenakalan remaja kenakalan mama berapa banyak laki-laki yang mengandu melelekan air mata tolong doakan pak ustaz kamu joblo ya ternyata ustaz suku zon doakan supaya ayah saya sholat pak ustaz bapaknya tak sholat makmu gak sholat juga kok bisa begitu karena sama-sama gak sholat mereka nikah tapi anaknya sulitkah bagi Allah membolak bagikan hati bapakmu ibumu mudah tapi Allah ingin mengujimu berdakwah seperti ujian Nabi Ibrahim alaihissalam memahami sifat azar la ilam tantai kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku kalau kau tidak berhenti menceramahi aku la arjuman naga ku lempar kau pakai batu wajurni maliyah tinggalkan aku pergi sana kau tak azar kepada Ibrahim marahkah Ibrahim tidak mengamukkah Ibrahim tidak Ibrahim tersenyum apa kata dia sa'astaghfir laka Rabbi aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku innahu kanabih hafi'ya Allah itu dekat dengan aku dan mengabulkan doa-doaku ketika kau sedang susah memintalah kepada Allah baik dalam keadaan susah karena dakwah ataupun karena ujian kehidupan ataupun karena wabah covid-19 karena apapun sumas tapi tidak bisa isti'oh kalau tidak berjamaah maka jamaah 119 jamaah sholat subuh berjamaah diteruskan Alhamdulillah Pak Ustadz saya sudah 119 kali mengikuti sholat subuh ini berarti sholat subuhnya cuma satu saja ah haksedin selasa rabu kamis jumat dimana aja oh iya ya Pak Ustadz datang anak-anak muda pakai jaket dengan semangatnya siapa ini anak muda pejuang subuh subuh berilah kalau subuh yang berat melawan ngantuk aja dia bisa datang apalagi subuh yang siang terang beneran itu maksudnya tidak bisa istiqamah kalau tidak berjamaah makanya Nabi Muhammad s.a.w. mengajarkan berjamaah ada orang tua Abu Bakar Syedik ada anak muda yang gagah berkasa Umar bin Khattab ada orang kaya Usman bin Affan ada anak muda yang cerdas luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Talib ada perempuan ada Asma binti Abu Bakar ada Sayyidatuna Khadijah ada Sayyidatuna Fatima ini semua adalah jamaah kalau tidak berjamaah kamu tidak berjamaah saya sudah melihat manusia dipenuh dengan kesesatan Pak Ustaz yang dapat hidayah cuma saya sendiri dan lain masuk terangkah ini orang luar biasa bukan cuma tanah yang dia kapling sorda pun di kaplingnya juga padahal kita disuruh mengajak orang lain wasari'u ila ma'afiratim mirrabbikum besegeralah engkau kepada ampunan Allah wa jannatin arduh as-samawatu wal-ar surga seluas langit dan bumi surga yang seluas seluas langit dan bumi cuma mau dimasuki dia istrinya sama mertuanya bertiga aja kita diulangnya masuk ke raka jahannam semua ini orang sangat egois sumastakam setelah dia berani berkata Allah setelah itu dia istiqamah barulah dia mendapatkan tatanazzalu alaihimul malaikah turun malaikat anak-anak muda ngajinya mesti lengkap jangan gara-gara Ustaz Somad mengatakan kalau kau katakan Rabbul Allah setelah itu kau istiqamah turun malaikat nanti ada lagi yang ngaku ketemu Jibril ngaku sebagai nabi ternyata saya adalah yang dipilih oleh Jibril sebagai penutup nabi terakhir yang keberapa lupa Pak Ustaz yang ke seratus berapa lah ini kita angkap sama polisi pasalnya apa penistaan agama dikonfrontir yang ngaku Jibril dengan yang ngaku nabi dipertemukan ditanya kamu nabi iya nabi dapat wahyu dari Jibril kamu ngaku Jibril iya Jibril ada wahyu ke nabi islam mengajarkan kita supaya kita duduk dan patuh nama agamanya islam diambil dari kata salah Allah yang disembah adalah maha keselamatan Allah 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 ma'antas salam keselamatan itu datang dari Allah wa minkas salam dan akan kembali kepada Allah wa ilaika ya'udu salam hidupkan kami dalam penuh keselamatan dan kedamaian di dunia di akhiran masukkan kami ke negeri yang penuh dengan keselamatan orang-orang yang istiqamah diturunkan Allah malaikat ini di majlis ilmu kita ini ada malaikat bukan kata Abdul Soma kata nabi segala orang berkumpul di rumah Allah yang dia baca ayat-ayat Allah itu yang kita lakukan semua ini duduk di rumah Allah membaca ayat Allah mengkaji isinya hatinya tenang dikelilingi rahmat diliputi rahmat mereka mereka dikelilingi oleh para malaikat mana malaikatnya mana malaikatnya waktu nabi sedang duduk-duduk tiba-tiba datang seorang laki-laki rambutnya sangat hitam bajunya sangat putih tapi orang yang ada di sekitar tidak ada yang kenal seandainya dia penduduk di daerah itu pasti orang kenal seandainya dia musafir tidak mungkin bajunya sangat putih pasti kotor berdebu tapi ini orang aneh bajunya sangat putih rambutnya sangat hitam tapi orang tidak ada yang kenal dia bertanya kepada nabi akbirni anil iman akbirni anil islam akbirni anil ihsan akbirni an amarat issan setelah selesai dialog dia pergi nabi tanya sama Umar bin Khattab Umar kamu tahu gak siapa tadi laki-laki itu enggak Jibril atakum yuallimukum binakum tadi yang datang itu Jibril Umar bin Khattab amirul mu'minin dijamin masuk surga tidak tahu itu Jibril eh ada orang yang aku kenal sama Jibril Umar bin Khattab tidak tahu bahwa yang datang tadi Jibril sampai nabi Muhammad yang masih tahu bahwa itu adalah Jibril ini bukan main-main Umar bin Khattab itu kalau lewat di suatu jalan kalau Umar lewat di suatu jalan maka setan akan mutar di jalan lain ini satu perjalanan sama setan ngaku kenal dengan malaikat yang enggak sabar betul ingin melihat malaikat nantang-nantang sabar aja sampai masanya malaikat maut tiba insya Allah nanti kalau enggak ketemu cepat-cepat kasih kabar lalu kemudian Allah turunkan malaikat dia bawakan rahmat ketenangan dalam hati hati dalam badan kita hati kita bawa sejak dari rahim ibu kita tapi hati bukan punya kita hati punya Allah berapa banyak orang kaya mobilnya mewah rumahnya besar istrinya ada anaknya lengkap duitnya banyak tapi mati bunuh diri ada bangunan di Eropa bentuknya seperti salah terbalik dibuat ke atas begini lalu kemudian jendela-jendelanya dibuat orang untuk terjun hotel itu ditutup kenapa karena khawatir orang banyak bunuh diri website yang paling banyak dikunjungi orang adalah website menawarkan Anda punya masalah kami siap melayani mau mati dengan cara apa mau ditembak dari jauh dengan sniper kirim ke rekening berikut ini mau dengan cara mati dari gedung tinggi silahkan kirim ke nomor rekening nanti akan dikirim nomor hotelnya kamarnya dikirimkan passwordnya masuk tinggal terjun saja dan tawaran itu banyak di Amerika dan Eropa orang Jepang tidak tahan dengan kehidupan negerinya maju cantik indah ada saljunya duitnya banyak tapi dia tak kuat menghadapi hidup kalau dia stres dia cabut samurai arah kiri mati maka Islam mengajarkan Rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat turun malaikat membawakan ketenangan dalam hati orang kaya pakai mobil limited edition harganya 5 miliar di dunia ini cuma ada 2 satu di Amerika satu di garasi rumah dia stres gak bisa tidur pulang ke rumah kamar macam istana jam 2 malam tidak bisa tidur orang Islam begitu melihat khotib naik membar berkata seperti ada setelannya begitu khotib itu berkata barakallahu liwalakum langsung langsung misi ke teman sebelah kok pendek sekali khotib pulang ke rumah habis sholat jumat istrinya nanya makan siap apa yang disampaikan ustaz tadi di masjid al-matin katanya bertakwa lah kepada Allah lup perasaan dari dulu kok itu ya itu rukun khotib orang naik mobil mewah AC nya kencang dingin adam ayo gak bisa tidur orang kita naik angkot kelewatan sampai terminan sampai terminan naik angkot lagi untuk nikmat apa lagi yang kurang besar yang tidak kau syukuri kepada Allah sunutan waktu sudah habis jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kau berani berkata Rabbun Allah setelah itu kau istiqawah maka yang tiga pasti karena ini janji Allah dan Allah kalau sudah berjanji inna kala tufliful tatanazzalu alaihimul malaikah turh malaikat apa yang dibawa oleh malaikat itu Allah takabu jangan kau takut jangan takut ini takut ini luar biasa yang PNS takut nanti pensiun anaknya makan apa yang pegawai yang punya ruko takut barangannya tidak lagu sampai gak selera makan ameh manusia dari pagi pulang petang pulang malam lembur cari makan masuk ke rumah sakit diperiksa sakit mah kata dokter karena gak makan kan aneh itu pergi sana cari uang pergi sana cari uang pergi sana cari uang setelah uang terkumpul masuk ke rekening bank cuma numpang sebentar habis itu ditransfer ke rumah sakit dokter spesialis aneh manusia takut cemas kalau terlalu takut asam lambung mau naik ke otak kalau terlalu takut detak jantungmu tak normal kau sakit jantung kalau terlalu takut nanti kau sakit otak darah tinggi naik terlalu takut dan cemas tapi jangan gara-gara pengajian ini sampai gak takut sama sekali pulang dari sini gak pakai helek lampu merah lampu merah kenapa gak pakai helek tetan sejuali Allah takhaf orang kalau sudah ngaji itu pak polisi maka tak ada lagi rasa takut dalam hatinya kata polisi aku tadi ngaji juga emang ente aja yang ikut pengajian Allah takhaf jangan takut menghadapi pak saya mau pergi ke kantor gubernur kantor bupati wali kota tolong kasih doa-doa saya mau berhadapan dia manusia letak jantungnya dalam kuasa Allah dan nyet paru-paruhnya dalam kuasa Allah nafasnya sama seperti kau mungkin nafasnya lebih lancar daripada dia kenapa kau takut kenapa kau ngeri kenapa kau cemas teman saya sama-sama kuliah satu kelas datang ke rumah saya kagak proton besar tinggi serau ada yang mau kutanyakan kepada kau ustaz soal kita sudah lama berteman tapi ini pembicaraan dua mata oke apa masalah aku sebetulnya malu mau menceritakan ya gak apa-apa kita kan teman apa masalah aku takut takut apa kalau malam mau ke dapur entah aku kaget saya ternyata takut ini saya waktu kecil dulu pernah aku juga kalau disuruh matikan lampu di dapur tapi sekarang kalau pergi kemana-mana di kamar sendirian masuk ke hutan tidur di mesin jam 3 malam mau pipis toiletnya di bawah sungai turun ke bawah usah takut terpaksa bawa lampu senter handphone turun ke bawah pengair kecil berwuduk naik lagi ke atas setelah keluar dari nelang hutan baru baca-baca kemana kemarin aku itu setelah dibaca baru anda baru saja mengunjungi tempat penangkaran harimau Sumatera ternyata hidup ini semakin kita tahu semakin kita takut ada juga untungnya kita tak tahu tapi kita mesti tahu karena kalau tidak kita akan dibodohi oleh orang yang tahu karena mereka banyak menggunakan pengetahuan untuk membodohi kita turun ketenangan apa kata malaikat jangan kau takut menghadapi hidup jangan sedih jangan cemas penyakit manusia modern dua pertama takut yang kedua sedih apa beda takut dengan sedih takut menghadapi masa depan sedih mengenang masa jangan kenang lagi itu semuanya masa lalu tetap masa depan kaca spion buang kalau tidak kau hanya akan menantap masa lalu lupa bahwa depan ada rahasia lihat ke depan fokus siapa yang tak pernah buat dosa siapa yang tak pernah buat salah jangan dekati di pohon ini nanti kau jadi orang zolim dia digodoh setan dirisadkan setan hilang salah an nas manusia ini semua semua manusia ini pernah silap pernah salah pernah lupa pernah lalai sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertawad minta ampun kepada Allah kembali ke jalan Allah datang ke mesin berjamaah ikuti kajian subuh sampai selesai hayat dikandung badan setelah hilang takutnya hilang cemasnya hilang ngerinya hilang gundahnya barulah malaikat membisikkan yang ketiga berbahagialah engkau dapat surga yang dijanjikan Allah menurut ahli tafsir malaikat turun ketika maun sakaratul orang sakaratul maun itu takut pertanyaan mungkar nakir takut azab hubur takut serotul mustafib takut neraka jahannam takut sedih meninggalkan anak sedih meninggalkan istri rumah kita yang buat mobil kita yang beli sepeda motor kita yang nyicil istri diperjuangkan lautankan kuseberangi bukitkan kudaki begitu meninggal dia nikah sama bronis sedih cemas ngeri takut datang malaikat membisikkan jangan kau takut jangan kau sedih setelah takut menghilang cemasmu melayang malaikat mengempakkan sayapnya diperlihatkannya tempatmu di surga hai Abdul Somad ini tempatmu di surga diperlihatkan malaikat ternyata Abdul Somad dapat kaplingan sebelah kanannya rumah Kiai Hasan Abdullah Sahal sebelah kiri Kiai Muhammad sahabat beliau satu angkatan di kontor Darussalam sudah di aminkan sebetulnya saya mau minta doa supaya saya masuk surga sama mereka di aminkan sama jamaah jamaah masuk juga cuma kaplingannya gak apa gak tahu kita boleh jadi jamaah yang bukan ustaz yang bukan ulama hatinya bersih mungkin dia dibalik tiang yang gak kelihatan dari tadi tapi dia tulus ikhlas menerima takdir akhirnya Allah ridu kepada dia setelah semuanya masuk ke dalam surga Allah bertanya ma'latu ridun hai penghuni surga kamu mau apa lagi semua sudah dapat ada satu yang kami belum dapat apa itu riduka riduka itu makanya selalu kita berdoa Allahumma inna nas'aduka riduka kami minta riduka jangan minta sama Allah sesuatu lalu setelah itu kau tak dapat apa-apa tapi beribadahlah mencari ridanya karena kalau kau dapat ridanya semua akan diberikannya untuk walasaufa yukti rabbuka yukti rabbuka apapun yang diberikan Allah untukmu fatar supaya kau ridu datang sakit ridu datang sehat ridu tapi tetap pergi ke rumah sakit jangan nanti sakit jamaah ditanya kamu gak ke rumah sakit ridu siapa yang ngajarin pusat somat sesak tak betul setelah berikhtiar rukyah merobat terjadi juga apa yang terjadi ridu inilah orang-orang yang dijanjikan pendapatkan surga Allah dan insya Allah kita akan bersama disana hati hati ingat alhamdulillah emasih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim yamik yaum dhe iya kanakul waiya kanasta in surat al-mustaqeem surat al-radhina al-amta alayhim wa ilhamdu alayhim walabhan lint alim Allah wa salli ala sa'idina Muhammad wa ala ali sa'idina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wa naru Allahumma syrah sudurana lapangkan hati kami wa subnal istiqamah ta'ala syari'atil arrah wa tariqatil bayta berikan kami istiqamah ya Allah ija'alna binal mutahab binabijalali jadikan kami orang yang berkasih sayang hanya karena engkau semata ya Allah berikan kami naungan di aras disinggah sana arasmu saat tak ada tempat bernaung kecuali hanya engkau semata ya Allah jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah menjadi para penghafal Quran menjadi orang-orang mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka guru-guru kami kuatkan iman mereka jadikan kami orang mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu mereka dapatkan kami limpahan barakah-barakah mereka ya Allah berikan kami hidayah tanamkan rasa takut dalam hati kami sehingga melihat dunia ini tak lagi ada rasa cemas dan takut jadikan kami orang menjaga diri dari yang haram dan subhan berikan kami kecukupan sehingga kami tidak lagi mencari yang haram ya Allah terima kasih terima kasih segala perhatian mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Oh terima kasih